Hai ini tol Kartasura ya kita hari ini balik ini kita ke Jakarta Bekasi ini ya sudah selesai di acara wisudanya hari ini kita balik lagi Oke ini gunung apa ini ya sumbing sindoro Oh sumbing sindoro dia indah banget kalau harinya cerah ini ya Oh pemandangannya cukup cantik ini cukup pindah banget Oke ini Pak guru sementara konsentrasi nyopir ini ya masih di tol kita akan mampir dulu di Semarang itu ambil pesanan oleh-oleh itu untuk teman-teman di Jakarta Oke itu saja semoga kita semua tetap sehat selamat sampai di tujuan Oke Oke kita akan keluar tol ya ini Banyumane tembalang ini ya kita mau ambil ini oleh-oleh ya pesanan ada saudara tinggal di Banyumane untuk teman-teman yang di Jakarta ini ya kita mau ambil oleh-oleh temui sebentar keluar tol katanya ditunggu di depan apa Alphamart ya depan Alphamart itu ya itu kita ketemu sebentar terus nanti kita masuk lagi ke tol Oke ya kita akan keluar dulu dadah teman-teman selamat siang semuanya kita akan istirahat dulu ya di perlu makan siang nih udah hampir pukul 1 kita istirahat istirahat dulu di Resaria ini daerah brebes-brebes sudah lewat ini ya nanti lagi masuk pejagan kemudian tol palimanan kanji nah kita akan makan dulu bekal kita bawa kudeg tadi ya pagi tadi makan kudeg siang nih kudeg juga tapi pakai telur Oke itu saja kita akan istirahat dulu kita cari tempat parkir yang enak yang teduh gitu sambil ngopi ngopi gitu Oke ini sudah sampai di ini setelah Cikampe ini berarti Karawang nih ya Karawang Timur antaranya tapi macet banget ini hari Rabu itu ternyata ke harinya kargo ya jadi truk-truk yang besar begini nih nih tiga lajur nih penuh dengan truk sehingga kita ya harus sabar gitu ya sabar Nah setelah Karawang Barat nanti tol layang kita keluar jati AC akhirnya ya moga-moga lancar nih kalau enggak ya pulang jam kerja juga macetnya di jati AC keluar tol jati AC itu juga macet lumayan itu maka ya bisa sampai rumah pukul tujuh ini ya pukul tujuh malam ini pukul 19 Oke kita sabar-sabar dulu ya sambil menikmati perjalanan ya sampai macet enggak jalan sama sekali ini di tol setelah Cikampe ini antaranya ya Karawang Timur Karawang Barat Oke gitu aja Oke sebentar lagi kita akan masuk ke jalan layu tol layang ya tol layang semoga di atas lancar jadi sampai di rumah ya enggak sampai pukul tujuh ini enggak sampai pukul 19 Oke kalau layang ini nanti keluar jati AC ya kalau dibawah banyak truk-truk ini karena hari Rabu itu hari kargo ya hari kargo jadi truk gede-gede itu jalan semua gitu eh memang kalau mau masuk Jakarta itu begini nih ya gini pasti ada tidak lancarnya ini entahlah kita akan masuk ya masuk ke tol layang semoga di atas lancar tapi tidak bisa kenceng juga ini kayaknya ini karena apa namanya hujan ya hujan jadi kita pelan-pelan saja yang penting acar tidak ada halangan gitu ya Oke ini kita masuk nih ya ini mobil-mobil kecil saja yang bisa masuk di sini mobil gede truk gitu kontainer bis nggak bisa masuk di sini ya Oke kita masih semangat keluar jati AC keluar jati AC sampai ke rumah masih sekitar berapa ya paling 5 30 menit nggak nggak nyampe 30 menit lah tapi nanti kita akan makan dulu sebentar supaya sampai di rumah tidak perlu bikin makan ngede Oke ini suasana tolayang ya tolayang ini ya rame lancar lah istilahnya itu rame lancar ya Oke itu saja ini yang mana nih sini ya ini yang tientik ini ya tidak, ini ya tidak akan ini ya akan ada ini 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 selamat menikmati Oke, akhirnya kita akan keluar dari tol Jatiasih ini ya Pintu keluar tol Jatiasih ini, 500 meter lagi Dari sini kira-kira ya sekitar 15 sampai 20 menit sampai di rumah Rumah Pak Guru Totok ya Tetapi nanti akan makan dulu ini Kita akan makan dulu supaya sampai rumah tidak perlu cari makan lagi Itu ya, pengennya sate ayam ya yang lebih gampang, cepat gitu Ini tetapi ya beginilah Suasana kalau masuk Jakarta ini agak repot ini ya Memang sulit diprediksi ini ya Sulit diprediksi ini bisnya kanan-kiri, kanan-kiri Ini kayak Itu harusnya naik bisnya itu naik ke atas gitu Biar ini gak repot ini Ya, orang baru musim macet begini Kanan-kiri, kanan-kiri gitu Ini Pak Guru Totok ini lewat bau jalan ini ya Itu sebenarnya gak boleh itu ya Itu gak boleh dicontoh ini Pak Guru Totok ini Supaya segera keluar dari tol ini Jatiasih ini ya Ini Jangan ditiru ya Pak Guru Totok ini lewat bau jalan ini Itu membahayakan ya Membahayakan kiri kita Juga membahayakan orang lain Nah, itu sudah kelihatan papannya ya Papan petunjuk ini keluar Jatiasih, Jikunir, Jatimekar Tapi Pak Guru Totok ke arah Jatiasih ini ya Ini juga Gak tahu ini pada berhenti di sini apa ya Nah, ini Oke Akhirnya Pak Guru Totok bisa keluar dari tol Jatiasih Ini, seperti itu ya Oke Nanti Kita lanjut ke Bumi Mutiara Cari makan Mandi, pakai air hangat Baru Duduk-duduk di teras Oke, begitu saja Mantap Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax